Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 25 Oktober 2021 Senin Pekan Biasa ke-30 Disusun oleh Frater Elmas Sitinjak SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Afing Edos SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 13 Ayat 10 Sampai 17 Pada suatu hari sabat Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat Disitu ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh Ia sakit sampai bungkuk punggungnya Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat wanita itu Dipanggilnya lah dia Lalu Yesus berkata Hai Ibu Penyakitmu telah sembuh Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan Dan seketika itu juga Ia berdiri tegak dan memuliakan Allah Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Lalu ia berkata kepada orang banyak Ada enam hari untuk bekerja Karena itu datanglah pada salah satu hari itu Untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat Tetapi Tuhan menjawab dia katanya Hai orang-orang munafik Bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari sabat Dan membawanya ke tempat minum Nah wanita ini sudah delapan belas tahun diikat oleh iblis Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu Karena dia ini keturunan Abraham Waktu Yesus berkata demikian Semua lawannya merasa malu Sedangkan orang banyak bersuka cita Karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menegakkan mereka yang bungkuk karena stigma Injil hari ini mengisahkan seorang perempuan yang telah delapan belas tahun dirasuki roh Roh ini meski tidak dijelaskan secara rinci Tetapi dapat disimpulkan sangat mengganggu hingga membuat si perempuan bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak lagi Yesus yang melihatnya merasa ibah Kemudian ia memanggil dan memberikan tindakan pembebasan kepada si perempuan itu Dalam seketika Si perempuan menjadi sembuh dan dapat berdiri tegak lagi Sebagai tanda terima kasih Perempuan itu memuliakan Allah Kisah mujizat ini sedikit diganggu dengan kisah selanjutnya Yang menceritakan Kepala rumah ibadat yang gusar karena Yesus memberikan penyembuhan pada hari sabat Dari kisah ini kita dapat belajar Ternyata tidak selamanya semua perbuatan baik itu terlihat baik di mata semua orang Kisah pembebasan si perempuan yang telah terbelenggu delapan belas tahun Sama sekali tidak membuat kepala rumah ibadat terkesan Tetapi tidak demikian dengan Yesus Baginya menyelamatkan orang ialah yang utama Dia membandingkan pembebasan yang dilakukannya Dengan pelepasan hewan ternak pada hari sabat Jika kita saja dapat memberikan perlakuan baik kepada hewan ternak kita Meskipun itu secara hukum melanggar aturan hari sabat Bagaimana mungkin kita mengabaikan perbuatan baik kepada sesama manusia Pencinta sang sabda yang terkasih Hal praktis tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Mungkin tidak dapat kita tiru secara utuh Namun hal yang perlu kita refleksikan adalah Tindakan atau perbuatan Yesus Sebelum menyembuhkan Yesus memanggil atau menyapa si perempuan Mungkin tindakan inilah yang dapat kita lihat sebagai contoh tindakan kita setiap hari Menegur atau menyapa orang-orang yang jarang disapa Atau mereka yang terpinggirkan Kerasukan roh dalam pandangan umum Seringkali membawa cerita miring atau stigma terhadap si korban Akibatnya muncul banyak efek dan beban pada diri mereka Yang membuat mereka tidak dapat berdiri dengan tegak di tengah masyarakat Kita sebagai pengikut Kristus Perlu menanamkan dalam diri Bahwa kepada orang-orang seperti inilah Kristus mengutus kita Mari kita menyapa mereka Melepaskan beban mereka Hingga mereka dapat berdiri tegak di tengah masyarakat Ya Yesus Ajarlah kami untuk mampu terlibat dalam penderitaan sesama Gerakanlah hati kami Untuk menyapa dan merangkul mereka yang kecil Sakit dan tertindas Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website seminari tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati di dalam kasih Yesus Mari dengarkan sabda dari komunitas seminari tinggi Santo Paulus Ledaleru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledaleru.org Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Biar Injil Tuhan selalu menyala di Tanah Komah-Komah Sampai jumpa di video selanjutnya